Intro Mbak Iles kan tadi katanya udah 3 tahun nih jadian Pengen tau dong pertama kali ditembak tuh dimana? Pertama kali ditembak itu di depan portal gang sih Wow, portal gang unik ya Biasanya tuh nembak tuh di cafe, di rumah, atau di kantin Sekolah mungkin ya Intro Hai Trikwinners, balik lagi nih bersama saya Nabella Dan saya Ango Di Cerita Cinta Pertama Oke, nah kali ini kita bakal kedatangan satu orang Buat bahas pengalaman cinta pertamanya Cinta pertama Kita bakal, kita bakal pengen tau nih apakah tragis atau Mengenangkan Serem banget kali ya Atau mungkin enggak terlupakan Oke langsung aja ini dia bintang temu kita Silahkan Hai Selamat duduk Mbak Oke, ini dengan Mbak? Iles Oke Mbak Iles Mbak Iles Mbak Iles Asalnya dari mana nih? Dari Batam Asli Batam berarti? Asli Batam AGB Anak Gaul Batam Anak Gaul Batam Oke deh Mbak Iles punya enggak sih cinta pertama? Punya 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 Penasaran enggak? Boleh Siapa tau saya bisa jadi cinta keduanya Kenarap ya tribuners ya Oke Mbak Iles Cinta pertamanya itu pas kapan sih? Pas umur 17 tahun 17 tahun tribuners Biasanya cinta pertama itu cinta maunya kali ya umur-umur berapa? Tergantung sih biasanya Tergantung orang mendiskripsikan Dia menganggap cinta pertamanya itu dimana Oke Entah waktu SD, SMP, SMA Jadi cinta pertama itu enggak mesti kita suka sama orang itu langsung cinta gitu ya? Bisa Oke Mbak Iles 17 tahun itu berarti kelas berapa tuh? Masih SMA kelas berapa? Kelas 3, 2 atau 3 gitu Itu ditaksir atau naksir? Awalnya ditaksir jadi ikutan naksir Oh awalnya gitu ya cewek itu selalu gitu ya Timbal balik ya Enggak mau mengakui gitu Mau naksir dulu itu enggak bisa kayaknya ya Itu gimana tuh abang tingkat? Kakak kelas atau seumuran? Enggak seumuran sih temennya abangku Wow Ada kesempatan Bener banget Temennya abang berarti sering main kerumah gitu ya? Sering diajak nongkrong bareng Sama abang Iya Karena ikut abang terus ada dia juga disitu Jadi ya bareng Terus direstuin sama abangnya? Waktu itu? Ya karena direstuin abang jadinya jadi cinta gitu Oh Karena deket ya? Iya Karena sering ketemu ya? Sering nongkrong bareng Iya Sering bareng Itu berarti langsung Itu lanjut jadian enggak? Enggak sih Pertamanya cuma deket dulu Kayak temen-temen ngobrol Kalau misalnya abang lagi enggak ada dia yang bantuin Sering curhat-curhatan Cura-curhatan Oke Langsung jadian setelah berapa lama? PDKT PDKT-nya 6 bulan Wow satu semester Satu semester Lama juga ya PDKT berarti mbak Sempat luas udah waktu itu? UTS atau luas gitu Hampir mau ujian Hampir mau ujian Oke Kado pertama apa sih yang dikasih? Kado pertama apa ya? Bukan kado sih yang lebih mengesankan yang pertama kali dikasih tuh es krim Oh es krim Iya Itu ya cewek-cewek jaman dulu tuh kayaknya dikasih es krim itu udah happy gitu ya Tapi es krim sama kepastian milih mana enggak? Ini kepastian Pakai ditanya lagi ya tribunersnya Ya ampun Oke deh Ngasih es krim tuh Itu Jadian pas jadian atau pas masih PDKT? Masih deket Oh Masih kayak temen gitu Jadi karena es krim tuh langsung luluk gitu Kayaknya es krim yang keliling-keliling gitu Tongtong Iya mbak? Es tongtong Enggak dong Enggak Ya udah Terus lanjut Jadian ya berarti Sama cinta pertamanya Kenapa sih milih dia? Karena dewasa Baik Terus kayaknya dulu tuh kayak lebih sering ada gitu Oh Saya juga dewasa Bener ya tribuners yang selalu ada tuh bakal kalah sama yang cuma nawarin-nawarin doang gitu ya Intinya tadi kepastiannya dia suka kepastian Bener banget Nah tadi kan katanya saya dewasa Terus selalu ada Apa sih yang bikin Langsung mau gitu sama cinta pertamanya? Karena abang aku tuh kayak dukung banget jadi kayak yaudah deh sama dia aja Kan 6 bulan dulu tuh Baru 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 dia nembak yaudah langsung terima Oke itu berapa lama tuh jadiannya? Sampai sekarang Oh sampe sekarang Buners awet banget ya berarti ya Dari cinta pertama Mbak itu berarti dari umur 17 tahun ya? Sampai sekarang udah berapa lama jadian berarti? Tiga tahun lebih Tiga tahun Mbak Iles kan tadi katanya udah tiga tahun nih jadian Pengen tau dong pertama kali ditembak tuh dimana? Pertama kali ditembak itu di depan portal gang sih Wow portal gang unik ya Biasanya tuh nembak tuh di cafe Di cafe Di taman Atau di kantin Sekolah mungkin ya Di portal gang Itu gimana ceritanya tuh? Waktu itu abis nganterin pulang Cuma kan deket rumah itu portal selalu tutup tuh Jadi kalo misalnya nganternya agak jam sepuluan Itu tuh dari depan portalnya Kebetulan rumah aku tuh deket dari situ Oke Deket dengan portal Iya deket dengan portal Jadi yaudah turun disitu Pas mau turun ya ditembak Coba tutorial Bukan gitu Bukan gitu Oke Terus Berarti langgeng ya sampe sekarang ya Iya sampe sekarang Kasih tipsnya dong biar langgeng buat tribuners juga Tipsnya apa ya Sebenernya lebih ke cowoknya sih Kalo aku ya Kalo misalnya yang lain gak tau Kalo misalnya aku tuh Setiap kelahi dia selalu ngalah gitu Ngalah ya kucinya Itu cowok tuh ngalah Jadi perempuan maha benar ya Bener banget Terus? Terus Kalo misalnya kayak udah bosen banget gitu Kami langsung kayak keluar bareng Kayak jantahin tiap satu minggu tuh harus pergi gitu Oke Pokoknya punya quality time gitu ya Iya Kalo tempat ngapel paling favorit gimana mbak? Di rumah? Di... Cafe mungkin ya Cafe atau dimana? Kalo kami tuh Favoritnya tuh selalu pergi ke bioskop Oh nonton Dalam satu minggu selalu nonton film Biasanya nonton film apa tuh? Action? Drama? Lebih ke horror sih Horror Horror Serum gitu ya Jadi cinta horror jadinya Ya mungkin bisa Ada gak mbak Pembicaraan dengan pacarnya yang sekarang ke arah yang lebih serius? Untuk sekarang belum ada sih Soalnya kan masih kuliah juga Kuliah semester berapa? Kalo dia semester 7 Oh masih sama-sama kuliah mbak Iles? Semester 5 Oh semester 5 Masih Tapi ada gak sih target gitu kan Biasanya cewek Males nih ya lama-lama gak dikasih kepastian ada gak kalo mbak Iles? Untuk target ya pas Untuk target ya pas Ini aja deh pas Udah puas banget belajar kuliah gitu Oke Pas dilamar aja atau gak mbak? Kalau dilamar sekarang siap gak kira-kira? Oh kalo sekarang belum sih Belum Oke Fokus kuliah Iya bener banget Fokus Oke deh Harapannya mungkin Buat si cowok nih cepet-cepet dong keluarin kuliahnya gitu Harapannya apa ya Pokoknya jadi lebih baik aja deh Jangan berubah gitu aja sih Oke Tetep setiap Setiap tikungan ada Oh jangan Oke tribuners itu tadi perbincangan kita dengan mbak Iles tentang cerita cinta pertamanya Buat tribuners yang mungkin mau sharing tentang cerita cinta pertamanya juga bisa komen langsung aja di channel youtube kita Jangan lupa subscribe channel kita tribunbottom.id Jangan lupa share juga ya Jangan lupa subscribe juga Jangan lupa share juga Awas kalah Jangan lupa like juga Oke deh Tembak Iles terima kasih udah sharing-sharing sama kita Terima kasih mbak Oke nanti bener Sampai jumpa lagi di episode kita selanjutnya See you See you next time Dadah